Intro Ada presiden nge-tweet, itu unpredictable Presiden sering nge-tweet Ada presiden sering nge-tweet Tentang mimpi Simbolisasi ketika menyembelih Apa namanya domba Atau kambing atau sapi Itu juga kita menyembelisasi Menyembeli sifat-sifat kebinatangan kita Menyembeli, bagus nan Jadi kan binatang ada sifat rakus Sifat tamak Ada sifat-sifat yang memang melekat di binatang Yang juga berusaha kita hilangkan Abi bilang gitu kan, Bi? Iya, betul Bagus, Nana masih ingat Sebetulnya apa Aku suka bilang deh Kalau misalnya orang bilang over proud Over proud tuh apa sih sebetulnya Maksudnya kayak Apa sih kan Apa bedanya over proud sama proud aja Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo semua musyarakat Ketemu lagi di Musyawara Hooray Halo para musy-musy Dan kali ini Ini udah episode lama yang kita Nggak ada tamu ya Akhirnya kita berdiri Kita bertiga doang Iya Biar ganti-ganti dong Kadang ada tamu Eh tapi nanti kan kita juga ada tamu Betul Tapi jarak jauh Benar Narah hubung Narah hubung Iya kan itu persenisiannya Ya pokoknya diubah-ubah aja lah Biar unpredictable Tidak bisa disangka-sangka gitu Atau para mus-mus atau musyaka di rumah Comment tamu bikunya Mau nya siapa Oh boleh Kasih kita opsi lah Kasih kita opsi Karena kemarin rame ya Waktu kita ngundang Pak Mahfud Jadi host Terus ngundang Mas Erik Gitu kan Selainnya siapa lagi gitu Tapi kayaknya Kalau kita ngundang Pak Mahfud sama Pak Erik Mereka tuh dominan ngomong ya Karena susah juga ya Kalau ada menteri atau menko Gitu duduk kesini Tujuhnya kita mendengar Gak juga sih Ya kita kan bertanya ya Cuma mereka panjang gitu ngomongnya Ya nggak apa-apa Jadi Kak Ju nggak setuju Sama Pak Mahfud sama Pak Erik Setuju lah Jadi Kak Ju nggak setuju Setuju Kenapa Anduvian dulu Di kursi Pak Mahfud sama Pak Erik Kali ini dari dulu Kan biasanya disitu ya Nggak ya Nggak dari dulu emang Anduvian dulu disini Minta kalau berdua disini Ya kalau nggak bisa Ngomongin Nah tadi barangnya bilang Ada yang unpredictable Oke Apakah juga Itu Ada presiden nge-tweet Tuh unpredictable Presiden sering nge-tweet Tentang mimpi Oh Same-nya bagus Bener ini ada heboh banget Sampai bahkan ini dibilang Apa What is up Indonesia Bahkan ngomong Is this the fanfic of the year Fanfiction of the year Jadi ada Kalau nggak salah Mantan person kita Susilo Bambang Yudhoyono Nge-tweet Rangkaian tweet Dimana dia Bermimpi akan suatu hal Apa mau dibaca dulu tweetnya Boleh Coba kita baca Coba kita baca deh Maaf Kajo Dengan suara Pak S.B Saya Eh itu Jokowi Saya bermimpi Di suatu hari Pak Jokowi Datang ke rumah saya Di Cikeas Untuk kemudian bersama-sama Menjemput Ibu Megawati Di kediamannya Selanjutnya Kami bertiga Menuju stasiun Gambir Habis itu berlanjut Ini mulai dari threat Expositionnya Ketemu di stasiun Ketemu Ibu Megawati Ini menarik Ini mungkin yang bagus sih Nggak 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 Lanjutannya Ada Mau dibuka Oke Kita baca Baca beberapa dulu Oh panjang ya Panjang Ini panjang banget Oke Threat keduanya Di stasiun Gambir Sudah menunggu Presiden Indonesia ke-8 Berarti Jokowi Eh ke-7 Berarti siapapun ini Siapapun ini ke-8 ini The next president Dan beliau telah Membelikan kacis kereta api Gajayana ke arah Jawa Tengah Dan Jawa Timur Karena masih ada waktu Sejenak kami Berempat minum kopi Sambil berbincang-bincang santai Menangis Kita akan lanjut Yang ketiga mungkin Harus gaya-nya gitu ya Harus Kita lagi bersuara Cerita ini Fanfic Fanfiction Setelah itu Kami bertiga naik kereta api Gajayana Yang siap berangkat ke tujuan Di perjalanan kami Menyapa rakyat Indonesia Dengan hangat Rakyat yang pernah kami pimpin Dengan penuh kesungguhan hati Memimpin bangsa Yang tak pernah sepi Dari tantangan Harus gitu ya ngomongnya Kan harus diselami dong Harus diselami Dan ini Mungkin kita baca yang takut Sampai di Solo Sampai di Solo Pak Jokowi dan saya Turun dari kereta Pak Jokowi kembali ke kediamannya Saya terus ke pacitan Dengan bus Sedangkan Ibu Megawati Melanjutkan perjalanan ke Blitar Untuk berziarah ke makam Bungkar Wow Wow Jadi presiden yang baru Beli mereka tiket Untuk pulang Itu tafsiran Gak tau sih Ini unik sih Mbak Nana I don't know Akhirnya juga ketemu Akhirnya di Indonesia Juga ada I have a dream Kan kalau di Amerika Sementara I have a dream Martin Luther King I have a dream Ini juga I have a dream Ini kira-kira mimpi beneran Atau mimpi Atau pengharapan ya Maksudnya mimpi As in bunga tidur Lu tidur terus lu mimpi ini Atau mimpi kayak keinginan Karena kan ini kan Metaforanya banyak nih Yang misalnya datang ke kereta Naik kereta sama-sama Berarti berharap berada Ada yang tafsirannya Berharap berada dalam satu gerbong Menuju 2024 Karena kan satu kereta bareng Oke ya paham-paham Apakah itu artinya SBY ingin partenya Berkoalisi dengan PDI Perjuangan gitu misalnya Karena ada tafsiran Itu kalau letterlek Ditafsirkan secara politik ya Ini berarti sebelum Puan Ahai ketemu atau setelah nih? Ini sehari setelahnya Oke jadi setelah Puan akal sih Jadi ini harus dibaca Ya dia mimpi Ya dibaca sebagai rangkaian Pertemuan-pertemuan politik konsolidasi Ini harus dibacanya seperti itu Oke correct nih if I'm wrong Beneran yang kak Jo Bukankah PDIP dan Demoka Atau Ibu Megawati dan SB Ada sejarahnya kan? Ya Mereka ada sejarahnya Dan sekarang Terlihatnya anak-anaknya Ibu Puan dan Ahaye Sedang memanggil satu sama lain Kakak Ade Ketemu kakak saya Saya boleh mengenai anak kakak Tuh yang kakak siapa Yang adik siapa Tuh siapa nih Yang kakak Puan Yang kakak Puan ya Yang kakak Puan ya Yang kakak Puan Yang kakak Kajo Yang adik Andufi Yang kakak Puan kakak Oh jadi Kajo Puan Jadi mereka ketemu Kalo gak salah di Senayan Atau dimana Tiba-tiba the next day Bapaknya Nah pertanyaan lu Nufi Apakah Megawati respon soal ini? Yang merespon Mbak Puan Oh Enggak Megawati respon ke Tweet SBE gak? Enggak Yang merespon Mbak Puan Setauku tuh Respon dari PDIP tuh Ada beberapa politisi PDIP Cuma yang paling dekat Yang merespon Mbak Puan Yang kemudian Yang mengakresiasi Memang seharusnya Pemimpin dan mantan pemimpin Itu harus guyup Harus bersama-sama Membangun bangsa Responnya sih Seperti itu Pak Jokowi juga ngerespon kan? Betul Pak Jokowi juga ngerespon Apakah Apa ada tweetnya Pak Jokowi Oke Pak Jokowi nge-tweet Kalo presiden-presiden Mantan presiden itu Bekerjasama Bersama-sama membangun negara ini Ya itu mimpi kita semuanya Kayaknya bukan ngerespon tweet deh Kayaknya ngomong ketika Di doorstop wartawan deh Oh Iya ini bukan tweet Oke 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 Maaf oke Tapi ini SBE banget sih Oh Kaju si paling SBE nih Coba aja Ini enggak Kaju si paling SBE Si paling paham SBE Enggak dia tuh kan seniman ya Dia melukis Betul Bikin album Bikin album Emang Main volley Oke oke Bikin klub volley loh Benar Tapi itu bukan seniman ya Ya pokoknya oke Lanjut Kak Jok Tapi itu kayak Itu karakter dia Kayak apapun yang ada dalam hatinya Dia akan curahkan Mau itu dalam bentuk lukisan Mau itu dalam bentuk lagu Atau cuitan Atau cuitan Bener Jadi ini in karakter sih Kan banyak orang Bisa aja nih Banyak orang tuh Nafsir kemana-mana Tapi bisa aja nih Cuma karakter dia Yang ingin menyampaikan sesuatu Kayaknya sih yang paling jelas Terbaca adalah Keinginan untuk rekonsiliasi Karena kan kita tahu Rahasia umum Dan sejarah panjang Hubungan Bumega dan SBE Begitu ya Kan gak mesra gitu Selama 20 tahun terakhir Itu juga selalu Berada dalam posisi politik Yang berbeda Dulu waktu SBE jadi presiden 10 tahun Bumega tuh gak pernah datang Ke sana Waktu perayaan 17 Agustus Padahal tuh kan biasanya Dan sudah jadi tradisi Selalu datang Itu gak pernah datang Kemarin waktu Pak Jokowi Jadi presiden Sempat diundang Tapi beberapa kali tuh SBE lebih banyak Di pacitan tuh Untuk 17an Cuma sempet ada Satu atau dua kali momentum Aku lupa yang kemudian Datang ke sana Jadi ini juga dibaca Sebagai upaya SBE Untuk rekonsiliasi Hubungannya dengan Ibu Mega Gitu sih Ini kan udah jelas banget Minum kopi bareng Dicemput Walaupun terus turun Naik bus lanjut ke pacitan ya Tapi maksudnya kan Perjalanan tuh berapa jauh ya Dari Siapa yang pernah naik kereta Berapa jauh sih kita Jauh itu 800 kilo kan ya 700 kilo Berapa jam tuh kan Sepanjang perjalanan kan Minum kopi Makan pisang goreng Wah udah Kompak banget tuh harusnya Jadi kan kayak penggambaran Itu Tapi si presiden baru Ngusir yang lama-lama Ada presiden baru dia beli kita tiket Terus kita disuruh pulang Itu maksudnya penggambaran Melanjutkan pemerintahan Benar Jangan itu gitu ya Menegaskan soal keberlanjutan Tapi kan demokrat kan Ngedukungnya perubahan Koalisi perubahan Tunggu-tunggu gimana Kita gemba Kriptologi nih ya Oke Berarti kan presidennya Mega PDI SB Demokrat Ini PDI Demokrat lagi berarti PDI Demokrat PDI Demokrat Oke Gak tau sih Ini kan Kita makin liat Saya juga gak tau Saya juga gak tau Tapi ada tafsiran menarik lainnya Apa tuh Jadi kan saya kan Lumayan anime dan manga Aduh Si paling manga Gue pengen tau Pengen tau gue apa nih Jadi ada tafsirannya Ini tuh kayak semua Apa Hokage-Hokage di Konoha Ini Manana harus Manana harus Manana harus Manana harus Ikutin Jadi ada Hokage 1, 2, 3, 4 Nah kebetulan di Konoha Hokagenya emang sampai 8 Jadi ada Hashirama Ada Tobirama Ada Gak ketahuan banget Ini fans Naruto Astik aja bingung banget Nah Fakta menarik Di Hokage ke 7 Dia Ingin memanggil Semua Hokage-Hokage lamanya Untuk satu-satu Memajukan Konoha bareng-bareng Jadi apakah Jangan SBY itu fans Naruto Bisa jadi Itu dia Ini Ini Interpretasian Dovi Iya Apalagi Ada gak Personifikasi yang cocok Menggambarkan SBY di SBY berarti Presiden ke Coba berarti Presiden ke Ke 6 Ke 6 Ke 6 dong 6 itu berarti Hashirama Tobirama Dan Gak tau Gak ada ya Tapi ini menarik Soalnya Ditakit dia ngomong Ke makam Bung Karno Sedangkan waktu itu Naruto pernah ngomong Kita mau Lihat Hashirama Dan Tobirama Hukulagi pertama Hukulagi kedua Jadi di makam mereka kan Jadi ini Menarik SBY adalah Fans Naruto Gak tau Gak tau Ini interpretasi saya Jangan serang saya Para ibu-ibu Dan kan Kaisar Naruhito Baru dateng ke Indonesia Oke ini agak jauh Oke oke Agak jauh Kejauhan Ya jadi Kaisar dateng ya Ya emang lagi banyak Orang-orang luar negeri dateng Cuma kalau dateng kesini Kok sebentar-sebentar ya Kalau dateng Jauh-jauh ya Gila Seperti siapa Mbak Dana Seperti kople Ya ampun Tiba-tiba 6 hari aja Di Singapura Pertama diumumin 4 hari Terus nambah sehari 5 hari Terus nambah sehari lagi Jadi berapa hari 6 hari Oke orang udah bilang Digenepin aja gitu Tahlilan 7 hari Hari ke 7 Mereka tuh jadi gini Untuk kople Banyak aja Baca banyak komen kan Banyak yang merasa Koplein 6 hari itu Suatu yang Wow Emang wow sih Cuma ini mereka seling lakukan Di London Mereka 6 hari Di Brazil Di Brazil Buenos Aires 8 hari Ini emang Suatu hal yang Kople suka lakukan Untuk berhari-hari Tapi kenapa Nggak di Indonesia Itu sebenarnya pertanyaan itu kan Apalagi kita 270 juta orang Seharusnya kan disini Mereka 6 hari Sementara kemarin Kita minta nambah sehari aja Kayaknya Susah banget Kan Mbak Dana minta langsung Ke Chris Martin Dan dia bilang It's not my decision gitu I'll ask My boss gitu Dan memang kan Ya itu memang Rasanya memang bukan Keputusan artis per se-nya Pasti kan ada banyak banget Pertimbangan nih Untuk kemudian Konser di satu negara aja Itu pasti udah banyak pertimbangannya Apalagi kemudian berhari-hari Dan sebagainya Jadi memang Pertimbangan komersil sih Pastinya Yang paling utama Ya nggak sih Bosnya Luhut Bosnya Chris Martin Tapi Emang Kenapa gitu ya Maksudnya banyak event Skala internasional Yang kalau Mau dia-dian di Indonesia Itu ribet banget Sedangkan kalau misalnya Oh kita mau ada di Tokyo Gampang Singapura Gampang Kita mau ada di Beijing Gampang Jakarta Atau kota-kota besar lainnya Itu emang sulit Yang juga sempet ramai adalah Taylor Swift Kita juga dilewatin tuh Oh iya The Something Tour Tiga hari di Singapura juga Eras Tour The real Swiftie here Eras Tour ya please Album favorit 1989 Atau jangan Nggak usah kita bahas Panjang Itu pun Itu pun nggak kesini Dia pernah kesini sih dulu ya Iya pernah Tahun berapa gitu Tapi ini pun dia juga Ke Singapura Dan tiga hari ya Dan di Singapura pun Lebih murah Katanya Ini yang untuk Perbandingan tiket Untuk Coldplay Lebih murah Apalagi katanya Lebih murah Ya itu sih yang paling Orang paling berbincangkan Lebih murah sih Pembandingan antara Cat Satu Memfestival mereka Sama kita tuh Kaya beda banget Jadi orang-orang Dan katanya Semua orang yang Tiket world Di Ticketmaster Atau apapun itulah Mereka ngomong Itu 80% Orang-orang Indonesia Jadi 6 hari itu Kayaknya 4 hari Di Singapura Ketemu lagi Lu lagi Ketemu di Singapura Ketemu di Apa namanya Orchard Road Ngomong-ngomong Kenapa sih Kak Jo? Mengharganya berapa Festivalnya 1,8 juta What? Di sini festivalnya berapa? 30,5 Di sini 30,5 juta Gue dapetnya Ticket world Tiga setengah Ya Tiga setengah Tapi festival Ticket world Tiga setengah Itu belum termasuk pajaknya Setelah mempajaknya Kayaknya 4 sekian deh Ini pasti Salah satu alasannya adalah Karena kan Dilakukannya Lebih dari sehari Kan semakin Grossier Karena kan biaya untuk kedatenginnya Terus biaya untuk alatnya Dan sebagainya Itu kalau dibagi 6 hari Sama dibagi sehari Tentu jatihnya Jauh lebih murah Dari awal kan memang Udah 4 hari itu langsung disana Belum lagi Karena aku baca tuh Beberapa komentar Terutama dari APMI Asosiasi Promoter Musik Indonesia Yang memang bilang Elemen cost Untuk mendatangkan Artis atau musisi luar negeri ke Indonesia Itu lebih banyak di Indonesia Dibandingkan dengan negara-negara lain Jadi elemen Kenapa gitu? Biaya-biayanya Terutama Kalau bicara soal Prasarana dan perizinan Jadi biaya izin di kita tuh Lebih ribet Dan ini juga diakui oleh pejabat-pejabat kita Lebih ribet izinnya Dan lebih mahal Belum lagi Komponen pajak Di kita tuh ada PPH Segala macem Terus kemudian juga ada yang Biaya visat kerja orang yang datang Dan sebagainya Jadi ada banyak komponen-komponen tuh Yang kalau memang di total-total Jauh lebih Memberatkan Cost Mendatangkan Kesini dibandingkan dengan yang lain Itu baru yang resmi loh Kak Jo Belum lagi Belum lagi biaya-biaya gak resmi Yang kita tahu disini Gue gak mau bilang pungli ya Ya gak apa-apa deh Gue bilang aja pungli Iya Tadi gak mau ngomong Maksudnya itu juga Cost yang memberatkan Lo kebayangan Coldplay datang kesini Udah gitu datangnya kan Dia juga udah membawa misi Untuk green Eco-friendly Jadi bawa banyak peralatan Bawa apa dan sebagainya Dari mulai masuk ke pelabuhan Terus kemudian nyampe ke ini Itu kan pasti ada biaya-biaya Dan sebagainya Biaya resmi dan gak resmi Itu semua tuh pasti masuk Dalam elemen cost Yang Dan itu lagi-lagi Itu argumen yang disampaikan oleh Asosiasi promotor musik di Indonesia Ya memang susah Kalau untuk memurah dan banyak Karena Beda pendekatannya Itu sih Tapi kemudian kan juga ada yang bilang Ya berbagai elemen itu Ya ada tentunya ada faktor-faktor lain gitu Apakah faktor dinilai Memang kita sudah Cukup nyaman Atau apa dan sebagainya Ada banyak lah hal-hal lain Yang juga jadi pertimbangan Yang sangat disayangkan Karena kan kita potensi Gede banget potensi kita Gede banget Ya kan Potensi divisa kita Untuk dapet Dari atraksi-atraksi ini tuh Gede Ya karena aku juga pernah ngomong Kayak Kita kan pernah sering ketemu Orang-orang NBA Kita selalu bilang kayak Kenapa Gak ada exhibition match Antara dua tim NBA gitu Di Jakarta Di Tokyo ada Di Shanghai ada Kenapa Jakarta tuh lebih besar gitu Kenapa gak ada disini gitu Ya Mereka gak pernah bisa ngasih jawaban Jadi emang kayaknya ada suatu keribetan Di back endnya Yang kayaknya mereka gak mau buka aja gitu Atau jangan-jangan karena Chris Martin Cuka chicken hainan rice di Singapura Kita gak tau Kita gak tau Sesimpul dia Cuka chicken hainan rice di Singapura Dia pingin 6 hari Karena dia belum pernah nyoba ketoprak aja Nah itu dia Apalagi Chris Martin belum coba kurban Bagus gak tadi Bagus yang masuknya tadi Agak aneh sih Agak aneh ya Tadi gue lagi mau Masuk ke poster kurban Ngomongin makanan Betul Ngomongin makanan Ngomongin makanan Sate dan sebagainya Sebentar lagi kurban loh Gitu Sekali lagi Gak bisa gak bisa Kajo aja Kajo aja Jangan takut Jadi Chris Martin tuh harus nyoba apa aja Dia harus nyoba disini Orang cuma semalam Kalau di Singapura Semalam bisa nyoba macam-macam Kajo Gak supaya dia bisa balik Bisa balik kesini gitu kan Kalau ada sesuatu yang dimakan enak Ada kemungkinan kita balik Rendang Kayaknya rendang deh Kayaknya dia vegan deh Gak mungkin Eh Iya Rendang vegan Eskrim aja gak makan Kan aku nanya Your favorite ice cream Terus dia bilang I don't eat ice cream Jadi dia kayaknya Ada kan vegan Ada ada Vegan ice cream ada Oh gak gak vegan kurban Ini berapa support Kak Joly Aduh Kak Joly gimana sih Nah intinya Ngomongin soal coldplay Dan macam-macam Kan ada yang selain itu Poster yang coldplay yang rame Dibahas itu soal Kurban Video ada Sebetul lagi Bakan dateng Dan ini nih posternya nih Utamakan bayar kurban dulu Baru nonton coldplay Yang itu lucu tuh Yang pake skema Penonton di GBK Dengan harga-harganya Oh ada harga-harganya ya Oh kayak festival Cut 1, Cut 2 gitu Tapi mereka pake untuk It ada day Super kurban Dan Desaku berkurban Bener gak sih? Ya bener Andofi udah pernah beli kurban dulu Andofi kan non-Islam nih Jujur Kalau Andofi non-Islam Kajo juga dong Ya bener Kan kita kan Bener Kan kita sama dong Kajo mau nanya Kan saudara Kan saudara Saudara kan Saudara bukan Saudara Jangan gak ngaku Jujur Selama 29 tahun ini Andofi belum pernah Kan memang gak ada kewajiban Kajo Tapi Kajo tuh Kajo lagi Kalau aku tuh sering Beli aja gitu Maksudnya PT-PT sama temen Beli Ya Kajo gak sembelih Gak apa-apaan Tapi Kajo beli aja Untuk kemudian dikasih Dibagikan Dibagikan gitu Biasanya Bukan dipelihara terus Ya kan abis itu disembeli Terus dibagi-bagiin Ke tetangga-tetangga Itu sering sih Ya tiap tahun Oke tapi jujur Andofi bingung ya Again this might be a stupid question Maaf ya Para musyarakat di rumah Kenapa sih di hari-hidup ada itu Harus menyembelihkan kurban Itu kenapa? Sebetulnya Shihab-Shihab pernah membahas ini Tapi supaya lebih fresh informasinya Kita kontak Abi aja ya Langsung Gue ya Karena aku tadi udah bilang sama Abi sih Bahwa Bi nanti di musyawarah Kayaknya kita Kalau mau ngomong langsung Soal kurban Terus Abi ada di rumah sih sekarang Abiku Assalamualaikum Wa'alaikumsalam 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 Karena kan hidup asal Sebentar lagi Terus nampikin Daripada Nana yang jawab Terus nanti ada salah-salah Dan dibully Mendingan yang jawab Abi langsung Iya Jadi pertanyaan itu dia apa? Iya Maaf ya Abi ya Aku kan emang kurang paham soal ini Tapi kenapa Menyembeli kurban Itu jadi hari raya dalam Islam Hah? Iya Menyembeli kurban jadi hari raya? Iya Iya Emang iya kan? Iya Eh Bisa banyak jawaban yang diberikan Tapi saya cenderung menjawab Dengan menyatakan Bahwa hari kurban itu Intinya adalah hari kemanusiaan Bagaimana itu menjadi hari kemanusiaan? Mari kita lihat Sebelum Nabi Ibrahim Itu Ada ajaran Yang mengajarkan Memberi sesaji kepada Tuhan Tanda syukur Dengan mengorbankan manusia Ada mengorbankan bayi Ada mengorbankan Pemuka agama Di Mesir Mengorbankan untuk Sungai Nil Itu Gadis tercantik Dan sebagainya Ini Tidak direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa Maka Dia memerintahkan Kepada Nabi Ibrahim Sembelih Anakmu Untuk menunjukkan Ini satu makna Bahwa Berkorban Demi Karena agama dan Tuhan itu Tidak memiliki batas Walau Itu adalah Kekasih yang tercinta Anak yang telah lama ditunggu-tunggu Dari sini lantas datang Perintah Sembelih Anakmu Tetapi Begitu Nabi Ibrahim Melaksanakan perintah itu Tuhan menggantinya Dengan domba Maknanya apa? Bahwa Tuhan ingin Menyampaikan kepada Seluruh manusia Bahwa Manusia itu Harus Dihormati Punya Harus Dihargai Hidupnya Apapun Agama Suku Dan Bangsanya Maka Tuhan Membatalkannya Untuk menegaskan Hal tersebut Menegaskan Hak-hak Asasi manusia Yang selalu Harus dihormati Dan itu Diganti dengan Binatang Karena Melalui binatang itu Kita dapat Menyalurkan Dagingnya Kepada Mereka yang butuh Atau kepada Sahabat-sahabat kita Karena itu Saya katakan Itu simbol Daripada Kemanusiaan Saya kira itu Yang saya dapat Perjawaban Simbol kemanusiaan Karena ketika Apa namanya Tadi Abi bilang Batas-batasannya Itu bukan Batas agama Batas suku Batas ras Tapi kemanusiaan Ya Abi Kemanusiaan 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 Betul Ya Abi mau nanya Karena selama ini Aku ngelakuin Ya karena Karena solidaritas Sama teman aja ya Tapi Aku kan katolik Sebagai non muslim Itu Boleh gak sih Ikut kurban Begini ya Ini kita Kita jelaskan lagi Ada dua sisi Yang bisa kita lihat Yang pertama Kalau anda melihat Dari sisi Kemanusiaan Maka Itu adalah Perbuatan baik Membantu orang Dan sebagainya Tapi kalau kita Tingjau dari Segi agama Kalau dari segi agama Islam itu Jelas sekali Ini dinyatakan Tidak sampai Kepada Tuhan Daging dan Darahnya Yang sampai Itu Adalah Niatmu yang Tulus Mempersembahkan Kebaikan kepada Tuhan yang Maha Esa Nah Boleh jadi Disini Antara katolik Antara Islam Katolik Atau muda Atau dan sebagainya Kalau dari segi Kemanusiaan Kita bilang Bagus Itu Tetapi Kalau dari segi Agama Kita lihat Niatnya Kepada siapa Dia mempersembahkan Itu Dan Seperti diketahui Walaupun kita Semua mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa Tapi sifat-sifatnya Itu Dalam rinciannya Bisa berbeda Antara satu agama Dengan agama lain Jadi Tentu Tidak bisa Dipersamakan Korban Yang diajarkan Oleh Islam Dengan korban Yang disebut Dalam perjanjian lama Itu Di perjanjian lama Kan ada itu Walaupun bedaannya itu Bahwa disana Yang disembeli adalah Ishak kan Ya Benar Jadi Saya kira demikian Tergantung niatnya Jadi Kakco niatnya apa? Niatnya baik Niatnya baik Niatnya bersaudaraan Persahabatan Solidaritas Gitu-gitu Ya Oke Kita Kita Ya Dan Yang aku juga ingat Waktu itu Habib pernah bilang Simbolisasi Ketika Menyembeli Apa namanya Domba Atau Kambing Atau sapi Itu juga kita Menyembelisasi Menyembeli Sifat-sifat Kebinatangan kita Begitu kan Menyembeli Bagus 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 Jadi kan binatang Ada sifat raku Sifat tamak Ada sifat-sifat Yang memang melekat Di binatang Yang juga berusaha Kita hilangkan Abi bilang gitu kan Bi Ya betul Betul Bagus Nana masih ingat Pertanyaan awam berikutnya Pertanyaan awam Ini murid yang baik Ini Murid yang baik Excellent Bi Kalau sapinya besar Makin besar Berarti pahalanya Makin besar Atau gimana nih Semua kan Lomba-lomba Bisa Saya sekali lagi berkata Tergantung niat Bisa jadi Yang mempersembahkan sedikit Dengan niat yang tulus Jauh lebih baik Daripada yang mempersembahkan besar Tapi niatnya tidak tulus Jadi Iya kan Tergantung niat Perbuatan dinilai Dari niatnya Wow Berarti kalau untuk pamer Niatnya berarti Nggak setulus itu Berarti kan Iya Tapi kalau memang punya uang Dan niatnya tulus Ya nggak apa-apa gede Kan semakin besar Semakin banyak daging Yang bisa dikasih Iya kan Bi Betul Betul Semakin banyak Dan Memberi Yang tidak seagamapun Baik Karena kan Kita lihat kemanusiaannya Kita lihat kemanusiaannya Oke Terima kasih banyak Lumayan diluruskan Maksudnya Jadi Ada Jadi clear Jadi clear Jadi belajar Alhamdulillah Iya Thank you Abiku Terima kasih Nanti idul atah Ke rumah Abi Bagaimana Idul atah nanti Nah ke rumah Abi Oke Bicara tetangga sih Gue ngomongnya kayak gimana Secara tiap hari Juga kesana Cuma biar kayaknya dramatis Gitu Assalamualaikum 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 Gitu Kak Ju Oke Soalnya memang aku diru Kan aku memang deket rumah Abi kan Tapi memang idul atah tuh Jadi selalu Jadi pagi Sholat Terus habis itu Seharian itu tuh Karena samping rumahku tuh juga masjid Biasanya tuh juga selalu ada Pemotongan kurban Anak-anak tuh Biasanya terus kesana Heboh Terus bagi-bagi Terus siang-siangnya Bakar-bakar sate deh Biasanya gitu sih aku Serunya Konfi cuma dateng bagian makannya doang ya Iya Cuman ikut waktu itu kan acara-acara keluarga dulu kan Kita ikut Tapi Anfi tuh harus sisaan yang paling terakhir Soalnya yang awal-awal tuh dikasih ke yang membutuhkan Betul Kalau ada sisa-sisa yang mau dibuang baru lah gitu Jadi Anfi gimana tuh Anfi cara beli kurban Anfi tau gak? Gak tau Bagi orang yang pertama kali mau beli Gak tau Anfi kalau bagi orang pertama kali itu gimana Kak Ju Beneran I really don't know Ada banyak banget cara Dan salah satu yang paling gampang tuh sekarang juga kita lewat Lewat bank Kan BSI itu juga ada program untuk beli kurban Dan itu tuh gampang banget dilakukannya pakai aplikasi BSI mobile Oh Tunggu bisa beli kurban lewat bank BSI Iya BSI mobile Anfi Jadi kalau kita nasabah BSI Kita bisa beli hewan kurban via BSI mobile Jadi Anfi gak perlu lagi cari agen kurban Kan banyak-banyak agen gitu kan Kan anak-anak ngeribet ya Harganya gimana Itu yang di pinggir jalan itu ya Sorry gue agak bingung nih Bukan ya Kan banyak ya Gak itu pedagang Oh pedagang ya Oh sorry Gak cuma biasanya kalau kita beli disitu Terus udah gitu kan harus kita salurkan lagi Harus kita pastikan Idealnya kan kita memastikan bahwa kemudian itu memang udah disembeli dengan cara-cara yang pas Terus kemudian disalurkannya juga ke tempat orang yang membutuhkan Nah kalau lewat BSI tuh caranya adalah Sangat mudah karena udah bekerja sama dengan Lasnas Dan kemudian kita juga udah yakin bahwa hewan yang kita kurbankan itu memang akan sampai ke betul-betul orang yang membutuhkan Karena kemudian disebarnya tuh di seluruh Indonesia Dan spesifiknya juga ke daerah-daerah yang memang memerlukan daging kurban ini Daerah-daerah pelosok Jadi praktisnya itu Aman Apa namanya Kita insya Allah Yakin akan sampai Jadi juga lebih mantap ketika kita melakukan ibadah ini Gitu sih Enaknya tuh gitu Gampang banget Ya mungkin kali ini Kak Ju coba deh Gampang ke BSI Mobile Itu tuh bener-bener petunjuknya tuh gampang Jadi kalau aku sih punya ayah disini ya Kadang-kadang aku nasabah Jadi bener-bener buka BSI Mobile Terus nanti di menunya tuh ada pilih-beli Terus abis itu milih hewan kurban Terus abis itu ada petunjuk-petunjuknya Gampang banget lah Tik-tik-tik-tik Alhamdulillah insya Allah berkah Pilihan yang harus tulus Dan pilihan hewannya tuh juga banyak Sesuai dengan kebut Apa namanya Memang budget yang kemudian dialokasikan Gitu mau beli sapi Mau beli kambing Mau beli dombang Mau beli apa Jadi banyak pilihan Dan budgetnya sesuai ya Budgetnya sesuai Menarik Sama mereka tambah satu lagi opsi di BSI Mobile Apa? Tulus atau enggak Tulus atau enggak Kalau waktu itu langsung di-cancel Tiba-tiba kayak AI itu bisa melihat apakah ini tulus Wah pake AI itu tau kalau lu tulus atau enggak Itu keren sih Itu keren sih Itu serem sih Ide 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 Gitu Tapi ngomong-ngomong tulus nih Setulus apa sih kamu kemarin Pas dateng nonton Pertandingan Argentina-Indonesia Timnas Bener Andovi dateng cuma untuk show off Instagram Gak ada Andovi bukan dateng Gak ada Banyak orang tuh dateng ke match itu Untuk show off di Instagram doang Andovi niatnya tulus Nonton Indonesia-Argentina Yakin Yakin Yang lemparan ke dalam Itu si apa Arhan Arhan yang dia ngomong Yang keren banget semuanya Semuanya sebekal dilempar Nah itu enggak kedengeran Kajukan nonton dari rumah Itu enggak kedengeran tuh Itu di stadium Yang katanya di rumah Cuma dia lap-lap bola terus Iya iya Dia lap bola Kali 5 menit Kali lap bola Terus kayak apa gitu kan Itu di stadium Semua kayak Seru banget ya Pak Renggara Seru banget Seru banget Tapi yang pasti Yang salah satu orang yang Yang ngomongin Dan Mbak Nana Juga ada kesempatan interview Dan ada Sebelum ke Korea Sebelum dia ke Korea Sebelum ke Korea Itu adalah Asnawi Mangku Alam Alam aja menjadi pangku Apalagi Garnaco Ini komen Twitter Ini komen Twitter Ini gimana Mbak Nana We want to know Gimana interviewnya Dan Maksudnya kalian bisa nonton di rumah Masih musyarakat Masih nonton Tapi bener Banyak orang merasa Over proudnya kita kan Apa sih ini Sebetulnya Aku suka bingung deh Kalo misalnya orang bilang Over proud Over proud Over proud tuh apa sih Sebetulnya Maksudnya kayak Apa sih Apa bedanya over proud Amat proud aja Maksudnya batasan kita Dibilang over tuh yang mana Oke Nah jadi kalo proud tuh Karena ada prestasi Kalo over proud tuh Cuma karena Fakta bahwa kita Indonesia aja Mau ada prestasi atau enggak Itu over proud Jadi hanya karena kita Indonesia Kita bangga akan hal itu Walaupun itu belum tentu Prestasi gitu Itu over proud biasanya Kan suka gitu kan Misalnya kayak ada Indonesia ngelakuin ini Wah Indonesia 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 Gitu Tapi belum tentu yang ngelakuin tuh Bener atau Dia menang sesuatu Atau apapun Kayak contoh kan kemarin Kita sebenernya kalah Kalo dilihat Secara pertandingan Kita kalah Tapi Untuk kasus kali ini Menurut Kajo Over proud tuh Nggak bisa Diaplikasikan disini sih Karena kita harus bangga loh Menahan Argentina 2-0 Iya itu sini sih Jadi over proud tuh salah Over proud tuh salah disini gitu Australia aja 2-0 Peringkat 19 Iya peringkat 19 Lawan-lawan Argentina Di Beijing Iya Jadi itu sih Tadi untuk menjawab over proud Menurut Andovi Definisi over proud Gini Apa ya Tadi Nggak Honestly Kan nih I watched with I watched with Nana Waktu kita mau masuk GBK Udah gak ada sinyal sama Nana Aku udah sempet janjian Dan sebenernya kita sama-sama Di tempat yang sama sih Karena kamu beda Beda sexy Nana pun ngomong Nana pun ngomong Kayak How do you feel Ini pertama kali gue nonton Indonesia di GBK And to be honest I feel really proud Ini orang yang Nggak nonton bola Jadi The proud The pride Yang kita rasakan di stadium Itu real Menurut aku ya Aku jujur aku bener-bener real Merasakan itu di stadium Apalagi pasannya Indonesia Raya Bareng-bareng Semuanya Terus kayak We felt it gitu Nah mungkin gak tau I don't know Mungkin Indonesia tuh Apa-apa diambil negatifnya sih Mana-mana I don't get it Ini sebuah pencapaian Dan I hate it Bahwa orang-orang merasa kayak Apaan sih padahal Kenapa sih Waktu ngomong di kantongi Dikantongi Padahal kan itu kan Biasa di sepak bola Untuk itu Ya Kenapa sih We can't celebrate With this Kayak Anah itu bingung banget Menurut aku wajar loh Apalagi di game ini ya Di pertandingan match ini Menurut aku gak ada yang Di overproudin Itu sih Iya Dan jadinya kan Apa namanya Komentar-komentar di kantongi Dan sebagainya Itu kan kayak celutukan-celutukan Yang sebetulnya wajar Lu di kantongin lu Iya Itu kayak istilah-istilah Yang memang kerap kali muncul Di pertandingan Sepak bola Dan sebagainya Dan Apa namanya Kan harus dilihat nih Dari awal kan Ini pertandingan Udah diantisipasi banget Udah yang heboh Tadinya masih gak dateng Terus gak jadi dateng Terus ini pertama kali Bukan pertama kali sebetulnya Tapi bahwa kemudian Tim juara dunia Bertanding lawan Indonesia Di GBK Jadi Harus dilihat tuh Dari keseluruhan rangkaian Gimana pertandingan ini Sampai kejadian Belum lagi sebelumnya Kan ada dugaan-dugaan Ah kita 7-0 8-0 Udah kayak skor futsal gitu kan Terus bahwa kemudian Kita bisa menahan 2-0 Gempuran itu gitu ya Menurutku wajar Kalau kemudian kita ya Merayakan itu Dan kita ada dua kesempatan Masukin goal loh Headernya Elkan Bagot Headernya dia Sama sebelum first half selesai Tapi tendangannya dikit Gue lupa sama nendang Duh kayak pas ke goal tapi Ada dua kesempatan Iya Dia hampir masukin kan Dia hampir masukin Aduh tapi tendangannya Tapi ini We had a proper chance Walaupun banyak orang ngomong Itu bukan Argentina tim A Itu Argentina tim B Tetap aja Argentina tim B main di Kayak ganacho aja Walaupun dia substitusi Dia 18 tahun Dia pemain EMU Kayak Yang nyetak pemain Tottenham ya Tottenham Iya Si apa Parades Romero Romero sama Parades kan PSG Dan keepernya tuh Memang keeper Nomor satu Emy Martinez Emy Martinez Emy Martinez Dunia kan Iya Keeper yang berhasil menahan Penalti-penalti Piala dunia yang heboh itu Betul Jadi keeper yang Jadi menurutku ya wajar Kalau kemudian kita mengapresiasi Ini ada komen yang kayaknya sangat negatif Ini ada komen yang kayaknya sangat negatif deh Marvi mau baca gak Cuma aja Ini bisa Baca kecil ya Oke Sorry Hahaha Terlalu jumawa Belum jadi apa-apa Udah keluar-keluar di mata Najwa Fokus dulu prestasi Sama kayak kejadian Timnas AFF 2010 Dielukan Ternyata tak sesuai Baru bisa jatuhkan Garnacho Gayamu sudah kayak seperti Memenangkan Piala Dunia Ingat AFF aja berat juara Garnacho Sejelek-jeleknya dia Tapi dia masuk kategori World Golden Boy Main DMU juga Ini yang kemudian Asnawi itu tanggepin Iya Oh Asnawi tanggepin langsung Iya Panjang tangan panah Kita taruh aja nih Nanti biar dibaca Cuma menurutku memang Itu komentar yang gak fair sih menurutku Pertama Yang mengeluk-elukan tuh ya Pertama Asnawi tuh Tidak pernah merasa dirinya Lebih hebat dari Garnacho Ketika berbincang dengan aku tuh Dia bolak-balik bilang Garnacho idolanya Dia anak MU Walaupun sempat bilang Mbak Arsenal kan gitu Tetap loh Tapi maksudnya dia dari awal bilang Idolanya Dan dia mengakui kualitasnya Jauh lebih bagus Dibanding kualitasnya sebagai pemain Jadi sangat rendah hati Dan yang aku salut adalah Dia juga menggambarkan Apa yang dia lakukan Persiapan melawan Argentina Dia tuh sampai spesifik Nonton videonya Garnacho loh Iya Untuk ngeliat Gimana gaya pertandingannya Gimana taktiknya Supaya kemudian Dia bisa mengimbangi Jadi ini jenis pemain Yang bukan asal main Jenis pemain yang Do their homework dulu Dan kemudian Kita bisa lihat Hasilnya di lapangan Jadi menurutku Sangat wajar Kalau kemudian kita Mencelebrate Apa yang dia lakukan Dan Tonton masih dalam Batas-batas yang Mengungkapkan kekaguman Seneng dia Kapten Timnas Dan Lebih ke anekdotal Jok-jok gitu loh Yang lebay ya Cuma yang Kemudian melihat ini Seolah-olah gimana Orang mereka Biasanya Garnacho aja Kemudian habis itu Good game bro Katanya gitu Saling follow-follow Ini sebetulnya Interaksi biasa Di lapangan Antara pemain Sepak bola Yang kemudian Yang terjadi Dengan natural Aja gitu Jadi menurutku Perlalu berlebihan Kalau kemudian Asnawinya dibilang berlebihan Ini sama sekali Gak berlebihan Ngebahas itu pun Sama aku ya Paling cuma 2 menit Dari 20 menit percakapan Selebihnya kita bicara Soal apa yang Pelajaran apa yang Dia dapatkan Dari permainan Melawan tim nomor 1 dunia Bicara soal Bagaimana pengalaman Dia di Korea Dia tuh spesifik Sebetulnya dia tuh Kalau mau main di Indonesia Gijinya bisa lebih gede loh Tapi dia milih Main di Korea Karena dia dapat Sesuatu yang lebih Dari sekedar uang Pengalaman Taktik Gimana mentalnya dilatih Gimana gak minderan Jadi kita bicara Banyak hal Bicara Garnacho Di kantongi Dan sebagainya Itu sama sekali Kayak cuma beberapa menit Dari percakapan Di Mata Najwa itu Dan dia juga Aku yang minta dia ngomong Aku yang nyamperin dia Itu tuh dia udah mau berangkat Ke Korea Jadi itu Tanding malam Paginya tuh dia Malamnya langsung ke Korea Aku yang sempat bilang Eh ngobrol dong gitu Pengen tau Karena Sesama Makassar Ada Makassar Tapi karena kapten timnas Pengen tau gitu Jadi aku yang nyamperin Ngajak ngobrol Jam 5 sore Jam 7 nya dia udah Kek airport berangkat Jadi bukan dia yang Berkeluar-keluar di mata Najwa Itu salah banget Salah banget Dia seorang anak yang bagus Dan aku sangat bangga Dia Ya ini satu contoh lagi Netizen yang Kayaknya kurang paham konteks ya Kayaknya lagi emosi Terus ngetik-tik aja gitu Atau dia fans besar MU Dan dia merasa Garnacho Dikuci Dikantongin Dikantongin Atau bisa jadi Tapi fakta menarik Mungkin Kajak ngomongnya di TV Setiap kali Garnacho pegang bola Itu dibu-in Sama Sama Di Di bagian sananya kan Itu dibu-u Itu kedengaran malah di kita Keras banget Terus kita bingung lah Bukannya Indonesia Baik fans MU Itu yang Tapi Tata Indonesia Lebih baik fans Indonesia Iya Itu dia Ya so Suka ini Tapi tetap cinta timnas Iya cinta timnas Bangga kok sama Asnawi Bener tulus Ini tulus banget nih Kita kembali ke tulus tadi ya Sangat tulus Sangat tulus bangga dengan Asnawi Marcellino Sebenernya seluruh tim sih Bagus banget loh Iya Dan maksudnya ini tuh buat mukur Si Asnawi juga bilang Ini tuh buat mukur Kemampuan kita sejauh mana sih Kita gak akan pernah bisa Apa Tau Kita tuh udah Di level yang mana Kalau kita gak menghadapi lawan Dan ternyata memang Ya kita masih jauh Kita masih kalah segalanya Memang Tapi that's how we know Kita Kita ada posisi dimana Dan hopefully Itu yang bisa bikin kita Mentalnya itu Untuk terus mau nyoba Jadi lebih baik Good luck timnas Indonesia Yes Semoga di pertandingan-pertandingan yang berikutnya Kan masih ada banyak tifa match day ya Iya Dan kalau gitu kan Piala Asia nih Ya Asia di Qatar Piala Asia di Qatar Next match yang kemungkinan Bakal diperbincangkan orang apa Nafini Next match Yang paling dibincangkan orang Kak Jo ini Terima kasih umpannya Umpan dari Bagot Kak Nufi Oke Terima kasih banyak Oke Umpan dari Bagot Umpan dari Arahan Terima kasih banyak Umpan dari Ahan ke Andovi Tapi orang itu pendek Kakak dia Oke Adalah big match of the century Yang kemungkinan bisa akan terjadi Ini Andovi seneng banget nih Yaitu Elon Musk versus Mark Zuckerberg Musk versus Zack Twitter versus Meta Billionaire versus Billionaire Genius versus Genius Jadi ini berita yang lagi sangat hangat Dan kemungkinan akan terjadi Intinya Beberapa hari yang lalu Mus-mus Musyarakat Banana Kajo Ada terjadi percakapan di Twitter Dimana Elon Musk secara bercanda Nge-reply ke Twitter Orang yang ngomong Coba ini Ngelawan Elon Musk Ngelawan Mark Zuckerberg dong Terus Elon Musk cuman kayak Ayo mana Kabarin aja I'm up for a cage match If he is lol Jawabannya begini doang I'm up for a cage match If he is lol Zuckerberg Karena dia lamain Twitter Dia pergi ke Instagram story-nya Dia pasti harus bela Plaksongnya sendiri lah Dia pasti tau Di Twitter ada terjadi ini Dia tulis Dia screenshot Dan dia cuma tulis Send me location Nah Bagi yang gak paham MMA Send me location Adalah kata-kata Dari Khabib Nurmagomedov Ketika dia ngelawan Conor McGregor Ketika dia lagi Press conference Lagi ngelawan Dia bahkan ngomong ke Conor Udah kita gak usah Berantem di ring Lu send me location Send me location Biar gue ke lu Kita berantem sekarang Itu kan Conor sama Khabib kan Fight dengan Pay-per-view paling tinggi Satu Satu history of fighting Datang Rame Netizen langsung rame Netizen rame Dibalas-balas Fakta menarik Mark Zuckerberg Adalah orang yang Sudah latih di Jiu Jitsu Dan dia baru saja Kemarin Bukan kemarin Minggu lalu Menang di kompetisi Jiu Jitsu Di LA Jadi Mark Zuckerberg Ini gak Bukannya orang yang Tanpa pengalaman Berkani sama sekali Lucunya Elon Musk Gue gak tau Bagiannya Elon Musk Tapi Elon Musk Ngomong dimana Dia bales Di Vegas Tapi gak usah Tadi dia diadak Jiu Jitsu Karena kan Zuckerberg Jiu Jitsu Dia ngomong Enggak Vegas Octagon Octagon berarti MMA Di MMA Berarti bukan cuma Jiu Jitsu doang Bisa striking Bisa boxing Bisa grappling Bisa segala macem Langsung Dana White Dana White Presiden UFC Ditelepon Mereka bener-bener serius Dan bener-bener mau Bener-bener mau Jadi pertandingan ini Sudah oke UFC mau Nge-setup infrastrukturnya Mau di Las Vegas Di Octagon MMA Tinggal cari tanggal doang Tinggal cari Apa dealnya Semua yang menang Eh yang menang Bisa Kasih semua duitnya Ke charity Karena kan mereka gak butuh duit ya Mereka ilmuir sama Zuckerberg Udah kaya banget Kasih ke charity Ya itu dia So far Kan kita gak tau Tapi kira-kira Kadang kan Elon Musk ini terkenal Suka nge-tweet yang aneh-aneh Sebetulnya kan Suka kayak Trolling Trolling gitu Itu seberapa kemudian Ini dia serius ya Jangan-jangan dia kejebak aja nih Tadinya cuma mau bercanda Terus tiba-tiba Maza kenal Semi location Terus secara dia kan Orang yang Egonya besar Iya Jadi udah gak bisa back down gitu Tapi kira-kira Bakal kejadian beneran Ini Ya If I'm betting man I will put my money on this Bakal kejadian beneran Saya sama kaya mana Karena I think he was joking Dia bercanda Dia bercanda aja Karena sebelumnya kan Memang udah ceng-cengan Karena Meta akan mengeluarkan Satu aplikasi media sosial Yang disebut-sebut Akan jadi Friends Ya Saingannya Twitter Jadi sebelumnya tuh Memang udah ada Percakapan Rame soal Persaingan Twitter akan dapet saingan Dan sebagainya nih Jadi itu kan permulaannya Sampai kemudian Sampai ke percakapan Soal fighting ini Kenapa sih cowok-cowok Harus merasa Membuktikan kejantanan Dengan bertanding Di dalam kandang Dia tuh suka Gue pertama kali liat ini Kenapa lu nyari apa lagi sih Udah sama-sama kaya Luar biasa gitu ya Sama-sama berpengaruh Tetep aja lu Masih harus merasa Membuktikan kejantanan Dengan berantem Apa sih yang lu cari dong Wah Tidak luar biasa gue Misalnya kan dia kan yang luar saat ini Jujur gimana Jujur gimana Sekarang juga rame nih Di Indonesia juga ada banyak Banyak fighting-fighting Ada yang selos Selos nantang Jeffrey Nicole Jeffrey Nicole juga sering nantang Orang-orang di Twitter gitu kan But to be completely honest Tadi kan kita ngomong soal Apa Tadi kan Manana Ini callback ya Manana ngomong ketika kita Menyembeli binatang Kita menyembeli Sifat-sifat Kebinatangan kita Kebinatangan dari manusia Mungkin there is this primal want Primal need untuk Sebagai cowok Untuk Yaudah Ayo berantem yuk I don't know Maybe To be honest I get it To be honest I kind of get it Karena Ada sebuah pepatan Mengatakan Jadi waktu itu Kalau lu masuk ke sebuah ruangan Ada Lebron James Ada Cristiano Ronaldo Ada Messi Ada apa Tiba-tiba masuk Mike Tyson Walaupun udah pensiun ya Masuk Muhammad Ali Beda These are all The professional sports At the game ya Orang bakal merasa Yang penting itu Orang bakal masuk kayak Damn that's Muhammad Ali Damn that's Mike Tyson Damn that's Khabib Damn that's Scott Kayak Karena they know Cowok tuh Lebih kerasa cowok Cowok tuh udah tau kayak Wow this guy can beat me up Kayak ada Ada this primal Ada this primal Kayak This guy can beat me up Jadi kayak I get it Aku gak bilang itu bener Manana ya Aku gak bilang itu bener Tapi I get it Dan gue yakin cowok-cowok sini Kind of get it Gitu Kind of get it So who would you put your money on Wow Yes Andovi kan Tesla fanboy ya Jadi Andovi apa To be honest I put my money on Mark Zuckerberg Sama Walaupun Elon Musk Jauh lebih tinggi ya Elon Musk Dan lebih berat Jauh lebih berat Lebih tinggi Makanya di fighting ada weight class Ada weight class Ini gak mungkin orang yang 70 kg Lawan orang yang 85 kg Ada weight class Jadi gue gak tau Elon Musk beratnya berapa Katanya segituan sih Elon Musk 85 Udah ada yang bikin soalnya Elon Musk 85 Zuckerberg 70 Terus Zuckerberg tuh 170 something Elon Musk 180 something Jadi memang jauh lebih tinggi besar Makanya mereka harus ada Kalau di fighting contract ada stipulation Fight stipulation Mereka harus setuju Mau di weight yang mana nih Untuk ketemu Harus ketemu tengah Harus ketemu tengah Kalau mereka mau Kalau gak mau juga gak apa-apa Tergantung mereka kan Maksudnya mau di weight yang mana tuh Jadi gini Fight contract Misalkan Elon Musk lebih berat Zack lebih ini Biasanya yang orang yang lebih rendah Minta untuk orang lebih berat Untuk turun berat badan Oh jadi menurun Tapi dia juga naik Dia ketemu di 7-4 lah Tapi si Mas bakal ngomong Zack naikin berat badan lu juga Jadi dia naikin Nah biasanya Tapi kadang-kadang juga gak ada Kadang-kadang Saking orang pedenya dengan fighter Contoh Ketika Logan Paul Pernah lawan Floyd Mayweather Itu bedanya 20 kg Tapi kan Floyd Mayweather Floyd Mayweather Dia pede aja Tapi gue gak peduli 20 kg Lu lawan gue sekarang gitu Nah Tapi I think the fight's gonna happen It is going to happen Apakah musyawarah mau live 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 streaming Kira-kira live-nya di Twitter apa di Nah Atau di Facebook Atau di Instagram Nah ini bakal pertandingan Jadi Sebenernya Ada linkar dua nih Linkar satu antar cowok Cowok lawan cowok Linkar dua Antar platform Antar platform Twitter yang Elon Musk Zack yang meta Dan ini bakal di streaming di Youtube Atau mereka di stripping Dan cuplikannya di TikTok Bener Bener Oh jari-jari Taktik mereka untuk menggedekan semua platform Dan stripping di Apple Vision Pro Ini marketing mereka aja tau Kita aja kemakannya Saya kemakan banget sih Tapi enggak pasti But to be honest If I know the dates Saya bakal terbang ke Las Vegas Untuk nonton To be completely honest Tapi gini Kalau ini bukan berantem Itu kaji nih Jadi Ngomongan banana nih Lumayan pengkaruri kaji nih sekarang Kalau ini bukan tentang berantem nih Kalau ini tentang naikin platform Siapa yang lebih diuntungkan disini Meta atau Twitter Kayaknya dua-duanya sih Meta sih Karena selama ini Meta tuh selalu diserang Bahwa Dia tuh maju ke depannya tuh Salah Dia kan lagi fokus ke VR Iya, iya Ke metaverse Dia kan ngomong metaverse kan Dan itu kan lumayan diserang online ya Sedangkan Elon tuh dipuji-puji loh oleh Gen Z Sangat dipuji-puji oleh Gen Z Karena dia punya Twitter Twitter tuh kayaknya berubah Dan lebih bebas Sejak Elon Musk masuk kan Jadi enggak tau sih Siapa yang lebih diuntungkan Kalau di mata kaji Kayaknya disini Meta diuntungkan Menang-menang Menang siapa menang? Ya menang Musk atau Zak Kalau aku sih Zak Aku punya money on Zak Kalau menurut country director Meta Indonesia Siapa yang bakal menang? Kalau menurut country director Twitter Enggak ini jadi Kalau fightingnya Pakai sistem yang itu Yang menang tuh Yang apa yang di-peating Aku enggak paham Yang menang tuh Yang gimana Harus enggak bisa bangun Atau yang di-gebut Mbak Nangan nonton MMA gak sih? Enggak Jadi aku enggak paham Jadi kategori menang tuh Kalau berhasil di-peating Jadi ada beberapa kategori menang Yang satu Poin Jadi ada Julie Yang bakal ngitung poinnya Poinnya dari striking Dari defensenya Dari grappling Yang kedua submission Kalau tadi Kalau ada yang tap out Jadi kalau ada yang di-submit Lawannya Tap out Menang yang Yang submit Yang ketiga knock out Ada knock out Ada knock out Yang paling tinggi Knock out Knock out tuh dibagi dua Ada technical knock out Ada knock out Knock out Technical knock out tuh Kalau dibentin juri Jadi ini bener-bener ya Mengadalkan fisik banget aja ya Ini fisik Pure fisik Dan bahkan ada Ada Tuh kan I love you Elon But you better start training Dan bahkan ada sebuah rumor Ini rumor Elon akan diterain oleh Andrew Tate Ini ada rumor Ini pokoknya udah liar banget ya Liar banget Dan Floyd Tim Floyd Mayweather Udah ini All the MMA fighters juga kayak Gue mau latih Elon Gue mau latih Zack Ini udah Di dunia fighting ini udah Ada kubu-kubuan Ada kubu-kubuan Karena buat bagi mereka ini duit besar Ini duit besar Dan kita lagi-lagi nanti Ini ya Saya terbakan Cuma tulis di komen ya Jangan kita takutnya kita diserang ya Kalau ada pertandingan yang serupa di Indonesia Antara triliuner lawan triliuner Kalian tulis di komen Siapa sih Yang menarik untuk ditonton Menarik Jangan deh Saya takut Apa juga Eric versus Sandiaga Yang ngomongan Dovi ya Ini cuma Itu different weight class banget loh Pak Eric sama Pak Sandi Oh different weight class Iparat aja Kan sama kayak Elon sama Mark Different weight class Jadi yang menang sih ya pak Kalau Eric Tohir bisa Sandiaga Uno Berantem Tinju Apa nih MMA atau Tinju Tindju Gak tau sih MMA MMA Wah gak tau jujur aja Saya gak tau Satu atletis Satu memiliki massa gitu kan Jadi bisa grappling Iya kan kayak Connor Kayak Habib kan bisa Pak Eric Tohir Pak Sandiaga saya minta maaf Saya minta maaf Kan Pak Sandi lari terus kerjaannya kan Saya pikir Saya pikir Pak Sandiaga Gitu ya Siapa Pak Sandiaga Pak Sandi Tapi kalau tandingnya di kontestasi politik Usyawara berikutnya Ya Usyawara berikutnya Terima kasih telah menonton Episode Dan terima kasih semuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton